kembali lagi di channel aku martin family jangan lupa subscribe like dan nyalakan lonceng notifikasinya terima kasih halo selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua kembali share kegiatan bu martin hari ini ya ini dari ujung sampai ke ujung sini tanaman ubi ya teman teman nah ini rencananya mau panen semuanya untuk pertama caranya ini babat habis semuanya teman teman untuk daunnya ya kita singkirkan seperti ini di babat semuanya terus ini untuk daunnya nanti bu martin manfaatkan untuk jadi kompos ya teman teman jadi ini nanti kita singkirkan kita biarkan kering dijemur sebentar terus nanti kita masukkan ke kotak kompos dan juga nanti diambil sedikit untuk ditanam kembali menjadi bibit ya teman teman nah ini lumayan ya kan sampah komposnya banyak banget karena itu memang rimbun banget teman teman nah seperti ini setelah dibabat habis lalu kita ambil ubi-ubi yang ada di dalam tanah jangan sampai terlewat ya teman teman nah seperti ini nah itu kan ubinya langsung kelihatan ya kan teman teman ini tuh lumayan gede gede ya walaupun cuma di karangan sampai rumah tapi ini hasilnya lumayan mantap ya lanjut ini selesaikan semuanya di cangkul-cangkul kita cari jangan sampai ada yang ketinggalan ya cangkul-cangkul cangkul yang dalam kita berkebun di samping rumah tanam ubinya tanam singkongnya semua ditanam di kebun kita ya lah malah nyanyi tabu martin maaf ya teman teman sambil tes suara ya gak tau kenapa ini suaraku kok belum balik-balik normal masih serak-serak gitu ya setelah kemarin 2 minggu sakit flu berat gitu loh teman teman oke abekan suara sumbang bu martin ya kita lanjut panen lagi gak nyangka ternyata berhasil panen juga ini ubi dan hasilnya itu jumlah yang banyak teman teman ini itu jenisnya yang ubi kuning ya jadi kalau kita kupas itu dia bukan putih teman teman tapi ini ubi kuning teman teman dan rasanya itu manis banget enak nah ini tuh yang gede ya teman teman tuh sampai berat banget ini teman teman satu tangan aja gak cukup ini nah ini lanjut sudah sampai ke pojok ya teman teman kita ambil semuanya kalau yang jenis ini itu di kukus aja sudah enak banget teman teman dia itu manis pulen gitu loh teman teman jadinya gak perlu dibumbu-bumbu hanya di kukus aja sudah enak nah lanjut ini langsung bikin media tanam lagi ya teman teman setelah selesai dipanen diambil semua hasilnya diambil ubinya ini kita bikin gundukan atau bedengan tanah lagi untuk tanam kembali bibit ubinya ya nah selesai setelah semuanya digemburkan tanahnya dibikin bedengan satu jalur seperti ini lalu ini kita mulai bisa tanami kembali yaitu caranya kita ambil batang yang ada daunnya yang sudah agak tua ya teman teman lalu kita tancapkan ke tanah bedengan tadi seperti ini nah semuanya kita isi di jangan lupa diberi jarak ya antar antar batang ya nah seperti ini kita tanam kembali selesai semuanya dan kita tinggal siram tunggu sampai beberapa bulan hingga dia siap panen kalau biasanya ubi bisa siap dipanen itu sekitar 3 atau 4 bulan ya teman teman seperti yang tadi dipanen itu dan untuk cara tanannya yang tadi dipanen juga hanya seperti ini teman teman hanya pucuk batangnya itu kita tanam tanam gitu ternyata berhasil tumbuh dan menghasilkan ubi yang banyak juga ya itu bibitnya gratis gratis minta tidak mengeluarkan biaya apapun tinggal canggul canggul tanah dan ditanam hanya perlu disiram dan kalau kurang subur nanti tinggal diberi pupuk ya teman teman dan ini sore harinya disini hujan teman teman sudah berapa saat ini ya mulai musim hujan lagi jadi hari ini irit tenaga gak harus siram siram kebun belakang dan juga tanaman yang tambuh lamput di depan ya karena sudah terguyur air hujan hujannya itu semakin sore semakin deres teman teman semuanya diguyur hujan tapi gak apa-apa jadinya seger ya teman teman hujan hujan udaranya dingin aku mau bikin cemilan ya teman teman bikin ubi rebus ini sudah aku cuci semuanya tinggal kita kukus seperti ini sengaja ya pilih yang agak kecil kecil ya karena kan kukus langsung seperti ini sudah siap semuanya langsung kita tutup ini aku kukus selama 15 menit ya teman teman atau sekitar 20 menit dan ini sudah matang warnanya cantik ya aduh ini saking empuknya sampai pecah gitu teman teman saking empurnya lanjut ini taruh di piring semuanya ini mantul teman teman sore sore cuaca hujan duduk santai nyemil ubi rebus dan minum teh panas pokoknya mantul nah ini aku makan ya dalamnya seperti ini teman teman warnanya kuning seperti ini coba ya rasanya manis loh teman teman ini panen ubi perdana sambil ngeteh mantap makan lagi hujannya gak berhenti sampai malam teman teman dan ini masih hujan ini kami keluar pengen makan bakso teman teman karena cuacanya kan dingin mager males masak akhirnya pak martin ajak kita makan bakso teman teman tau gak di boyolali ada bakso yang sempet viral ya nah kita makan disini teman teman bakso sera boyolali tepatnya ini kami makan di bakso sera simo pusat ya teman teman berada di jalan banga kebayan tiga kecamatan simo kabupaten boyolali jawa tengah karena penasaran dengan bakso yang super jumbo akhirnya kita kesana dan disana ada banyak menu teman teman segala macam bentuk ada ya dan disana itu jika makan bakso kita wajib kena ppn yaitu pedas panas nikmat bisa aja dan ternyata ini kata masnya banyak yang kosong teman teman karena memang kita datangnya sudah kemaleman ya teman teman ini sudah jam setengah 8 sedangkan tutupnya itu jam 8 bakso sera simo ini sudah viral sejak 1 atau 2 tahun yang lalu teman teman banyak food vlogger yang datang untuk mereview bakso yang viral ini nah ini sekarang saat aku datang itu sudah sepi ya teman teman karena memang sudah malam ya dan tempatnya ini sebenarnya luas ada yang lesehan duduknya nah ada yang pakai kursi dan meja seperti kami ini dan ini pesanan kami datang wow jumbo ya kan teman teman kata masnya ini bisa untuk 5 atau 6 orang tapi sepertinya ini gak akan habis kita makan ya walaupun ini kita datang berlima pastinya tidak akan habis ini karena gede banget teman teman apalagi ini tadi tambah pesen mie ayam juga jadi tambah kenyang ya kan ini dia pesanan kami bakso super belenger nah kalau kita beli nanti kita akan diberi kuah bakso seperti itu kalau ini mie ayamnya kami order sendiri terpisah ya lanjut ini aku langsung belah baksonya teman-teman wah dalamnya seperti ini ada bakso kecil-kecil ada telur ayam rebus telur puyuh ada sosis juga nah ini aku potong lagi ya dan disitu juga ada daging cincang gitu loh teman-teman nah kalau kita suka pedas bisa kita langsung guyur seperti ini ini sengaja ya yang diguyur yang satu ya yang separuh enggak karena kakak regina tidak bisa makan sambal lanjut ini aku bagi-bagi taruh di piring masing-masing biar makannya enggak susah ya nah seperti ini wah lihatnya aja sudah megap-megap aku teman-teman ini ditambahkan lagi sambalnya biar mantap oke mari kita coba regina oke renata juga oke gantian sekarang mama yuk kita coba ya bagaimana ya monggo ma'em aku tuh sebenarnya takut loh teman-teman lihat sambalnya ini karena bukan termasuk orang pecinta pedas yang luar biasa ya jadinya makannya tuh agak-agak takut gitu loh kadang itu lihat nih sambalnya itu sampai merah merona biji-bijinya kelihatan gitu loh teman-teman wah ini tuh pedasnya mantap ya ini kalau yang suka pedas pasti hobi banget ini ya teman-teman ini aku makannya udah sambil kopios loh teman-teman beneran ini udah megam banget makanya ini aku minum kuah bakso untuk menghilangkan pedas di mulut gitu teman-teman aku ini agak-agak menyerah kayaknya ini udah diketawain anak-anak loh ini udah megah-megah makan minum makan minum parah oh iya untuk bakso yang kami order ini tadi harganya hanya 110 ribu teman-teman termasuk murah ya mengingat ini tuh bisa dimakan 5 sampai dengan 6 orang beratnya itu lebih dari 2 kilo teman-teman nah kalau untuk mie ayamnya kami order terpisah dengan harga 8 ribu per mangkok begitu teman-teman nah ini semuanya menikmati makan kalau pak martin mah nyantai aja karena duian pedes ya nah kalau kakak regina ini gak pakai apa-apa teman-teman jadi dia polos aja makan baksonya gak pakai kuah sambalnya ya dan aku menyerah menyerah teman-teman menyerah aduh dan ini tuh masih belum habis teman-teman ini tugas pak martin untuk menghabiskan harus habis karena dia yang ajak kesini kalau aku kalau terlalu pedes itu malah kok gak menikmati ya teman-teman jadinya tuh malah cuma megap-megap aja bukannya nikmat ya enaknya tuh yang pedes-pedes tapi masih bisa diterima mulut gitu loh kalau teman-teman bagaimana ada yang suka pedes atau pedes biasa pedes banget atau pedes nyonyor boleh komen ya nah ini akhirnya kita sudah selesai bu martin oke sudah gak kepedesan pak martin finish bayu finish juga aku apalagi finish banget nah ini sudah waktunya kita pulang jangan lupa bayar-bayar dulu ya teman-teman oke sudah selesai untuk aktivitas hari ini terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan aku dari pagi sampai malam hari ini sampai jumpa di video selanjutnya God bless you all bye 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 teman-teman Terima kasih.